Aduh kesalahan Terima kasih sudah menonton di video Aduh 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 Anak burung lepas Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Akbaridamasta Di video kali ini Saya akan mereview lapak tomprang Atau lapak merpati tinggi Yang ada di Bekasi Penasaran kan seperti apa lapaknya Di hari minggu ini Cuacanya ini lagi kurang mendukung Maksudnya ini lagi Mendung Sudah seharian Hujan Tapi tetap semangat guys buat kalian Yang nonton Setia di Akbaridamasta Ikutin terus Seperti apa nanti lapak berpati tingginya Terima kasih sudah menonton di video Oke guys kali ini saya sudah berada di lapak tomprang Ingkopol keranji ya Jakasampurna ya Kampung 2 Nah disini saya ditemani dengan narasumber Jadi narasumber ini nanti yang akan Memberitahukan bahwa Tentang semua lapak tomprang yang ada disini Selamat siang Bang Dedy Selamat siang Pak Boleh perkenalan yang pertama Boleh perkenalan dulu sama Bang Dedy Di sini positif Sebagai apa Saya disini selaku Pak Dedy Mantan joki Mantan joki Sejarah Bapak nih Sudah berapa lama Bermain perpati disini Bermain perpati disini Setiap tahun 2012 Tahun 2012 Pertama berdirinya Berarti sejarah Lapak tomprang disini ya Nah untuk yang ketiga nih Pak Butuh berapa lama Melatih player Melatih player untuk dijadikan lomba Untuk siap dilombakan Kalau untuk menjadikan player Itu tergantung dari metatij Kalau kita melatih dari bi Ya mungkin itu bisa 3 atau 5 bulan Itu juga tergantung dari merpatinya Ya sudah bisa terbak tinggi Atau kalau dia masih lari Atau kene Ya itu mungkin bisa lihat Kalau untuk merpati yang sudah siap 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 Ya mungkin itu bisa 2 bulan 2 bulan Nah untuk jarak lepasan Paling jauh berapa kilo Di sini paling jauh Kalau untuk tarik benang ya 5 kilo 5 kilo Karena disini itu ya Satu-satunya lapak yang menghadap ke selatan Hadap selatan Biasanya kalau lapak tom Lapak parbatuk biasanya Hadap selatan Hadap ke utara Utara ya Kebanyakan Ini malah kebalik ya Berlawanan haranya Berlawanan haranya Makanya disini ya lokasi adalah Belah angin Belah angin Luar biasa Berarti benar-benar burungnya Melawan angin lah ya Nah untuk yang poin berikutnya Cara sistem permainan tomperang disini Cara sistem permainan tomperang disini Untuk yang poin itu kita mengadakan Arisan 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 itu dari mulai Sabtu dan Bidu Untuk senennya bisa dikatakan Kiringan basi Kiringan basi ya Atau kiringan terakhir Saran Bang Dedy ini kepada pemain Maksudnya untuk kemajuan tomperang Kepada pemain pervasi ini Boleh dijelaskan Sarannya Kalau untuk saya Saran untuk Kepada seluruh Pemain tomperang Kita harus Bisa meningkatkan Kualitas burung Dan juga Kita harus Sportivitas Cara bermain burung Apabila Ada suatu lapak Burungnya Turun di lapak lain Kita harus Saling Pengertian Untuk yang Untuk menopon Yang ada di Staple Demi kebaikan Yang sama baik Lapak Tersebut Peraturan Permain tomperang Permainan Untuk Tomperang Di inkopol Ya Kita mulai Dari Di jam 3 Kita burung Sudah Masuk kanda Masuk kanda Yang keluar itu Atau yang dilatih Itu yang Siap Untuk bertanding Baik itu Arisan Atau Bersifat Kentongan 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 itu Ya Bertanding Di luar dari Arisan Sistem kentongan Gimana sih Masuknya Sistem kentongan itu Ya Dari kandang A Pada ketokan Disaut oleh Kandang B Nah itu Sifat namanya Kentongan Untuk Wair andalan Di sini Kalau untuk Wair andalan Di sini Ya Pasti Starap Itu Starap Kualitasnya Bagus sekali Kadang-kadang Nanti Dimainkan di Kentongan Dikalah Juara Tunamen Di kentongan Bisa halal Jadi Kembali lagi Tergantung Kita Melatih Nah betul Rawatan Rawatan Terutama Rawatan Betul Betul Kita burung bagus Kalau rawatan Lemah Mungkin akan kalah Oh gitu Nah untuk player Yang Event Atau player 17 Agustus Bisa mengadakan Poto Badol Itu Jadi Kandang Warna Apa Kalau untuk Turnamen Perang Bintang Pada 17 Agustus Itu Dibasgang oleh Kandang Kuning Kandang Kuning Juara Satu Dan Juara Dua Luar Dibasgang oleh Kandang Kuning 17 Agustus Kandang Perang Bintang Perang Bintang Itu Wajib Wajib Setiap 17 Agustus Dan Juga Ada Seperti Ini kan Ada Perang Bintang Dan Ada Perang Kandang Perang Bintang Perang Kandang Kalau Untuk Perang Bintang Bintang Burung Yang Benar Jontaro Jontaro Itu Disebut Perang Bintang Kalau Untuk Perang Kandang Kita Bisa Juga Burung Perang Bintang Turun Bisa Juga Yang Lain Kalau Untuk Perang Kandang Jadi Tidak Harus Yang Dandalkan Melerinya Jontaro Itu Yang Manasial Oke Bang Dedy Terima Kasih Sudah Mengisi Penjelasan Tentang Lapak Merpati Tom Perang Kopol Keranji Semoga Disini Terus Berjaya Dan Terus Menjadi Permainan Merpati Tinggi Yang Enak Dilihat Oleh Masyarakat Terima Kasih Bang Dedy Waktunya Oke Guys Tadi Udah Dengar Penjelasan Dari Bang Dedy Tentang Lapak Tom Perang Yang Ada Di Lapak Inkopol Jaka Sampurna Keranji Tadi Udah Dijelaskan Nah Sekarang Kita Saatnya Grebet Kandang Nomor Paki Inkopol Jaka Sampurna Satu Persatu Nanti Saya Masuk Saya Tanyakan Tentang Player Yang Ada Disitu Oke Guys Saya Akan Mulai Dari Kandang Biru Merah Dulu Nanti Terut Dia Akan Saya Review Semua Ikuti Terus Video Akbar Dibas net Hari 그리고 Tidak Terus Tiru Terima kasih.